Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Selamat malam, small listeners di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Sudah Jumat malam ya. Kembali saya, William Darmon, menemani Anda menyambut akhir pekan dalam Sehat Selaras. Ingat kalau akhir pekan makannya dijaga, jangan lahap semua dimakan ya. Nanti takutnya ada efek di tubuh kita. Lagi santai, ligur ya. Lagi santai. Jangan malam makan aja. Oke, Dr. Abidin sudah menyambut kita di Sehat Selaras pada malam hari ini. Selamat malam, Dr. Abidin. Selamat malam, Mas William dan para pendengar setia Smart FM di seluruh Indonesia. Sehat Selaras. Sehat Selaras. Pada malam hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget, small listeners ya. Tentang antisipasi triple burden disease. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi bersama dengan Dr. Abidin. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk menyaksikan juga di YouTube channel Smart FM. Karena kami juga menayangkannya di YouTube channel. Dan Anda yang mendengarkan di 10 kota juga Anda bisa bertanya di WhatsApp kami di 0812-112-959. Tadi saya sempat ngomong nih soal kalau akhir pekan makannya dijaga ya. Dokternya takutnya. Tidak hanya makan gula, berat badan bertambah. Akhirnya nanti penyakit datang. Karena kalau misalnya kita sudah penyakit gula, diabetes, atau yang lain-lainnya itu juga masuk ke dalam triple burden disease enggak sih dok? Betul, betul. Jadi tepat sekali itu bahwa sesungguhnya yang namanya sehat sakit itu sudah bermula sejak kita lahir ya. Terus masalahnya bagaimana kita how to construct our life ya. Bagaimana kita membangun pola hidup kita ke depan. Kenapa? Karena kita ibarat sebuah bangunan semakin hari butuh space yang lebar, karena muatan makin berat, perlu kekuatan yang tangguh, kan begitu ya. Dan kemudian karena volume dan interaksi makin luas, maka kita juga harus beraktivitas yang sangat tinggi. Artinya apa? Sebagai seorang manusia, enggak selamanya kita jadi bayi yang membutuhkan dukungan. Pada waktunya kita akan menjadi mandiri. Ketika kita mandiri, baru kita bisa berpikir menolong orang banyak, berbuat kebaikan, menciptakan sesuatu, berkontribusi kepada negara. Artinya apa? Hari demi hari kita itu harus meningkatkan kapasitas kita sebagai seseorang. Itu tidak bisa diberikan orang lain, Bu William dan para pendengar ya. Kecuali itu datang dari motivasi diri kita sendiri. Kita mau apa, mau bagaimana, mau jadi apa nanti bergantung kepada kesiapan kita hari ini. Nah, dalam bidang kesehatan sangat jelas. Sangat jelas. Artinya apa? Lingkungan kita ini bukan fine-fine saja ya. Di lingkungan kita ini ada polusi, ada asap, ada debu, dan di dalam debu ada kuman-kuman yang berterbangan di sekitar kita. Nah, kita harus menghirup nafas paling tidak 72 kali. Maaf, sekitar 24 kali setiap menitnya harus kita menghirup nafas. Begitu ya. Nah, bayangkan kalau hidung kita ditutup tiba-tiba karena udara kotor. Berapa lama kita bisa bertahan? Tidak akan tahan lama. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan ke depan adalah membangun tubuh kita menjadi tubuh yang tangguh, tumbuh baik, sehat, berkualitas. Caranya bagaimana? Bahwa kita harus mengetahui dasar-dasar upaya kita meningkatkan kualitas kesehatan kita. Tadi Bung Wili mengatakan triple burden disease. Ya, itulah tantangan kita sekarang. Ya, ada tiga beban. Jadi bukan masalah lagi namanya. Sudah berubah jadi beban. Kalau masalah itu, nggak kita pikirkan, Bung Wili dan para pendengar, hilang masalahnya. Tapi kalau beban, itu ada di pundak kita. Nggak mungkin kita abaikan. Kalau kita abaikan, kita makin melorot. Kita makin lumpuh. Kan begitu. Kalau masalah, ah, emang gue pikirin selesai. Tapi burden, no. Tidak. Kita harus memikirkannya. Dan kalau ada cerita tentang beban, itu bukan di pundak orang, tapi di pundak kita sendiri. Artinya apa? Dalam masalah triple burden disease, masalahnya bukan di sana, tapi di sini, gitu, gue milih. Triple burden disease, penyakit-penyakit apa saja, dok, yang masuk kategori ini? Mungkin di-highlight singkat saja, dok, sebelum kita jadikan. Jadi yang dimaksud dengan triple burden disease ini adalah kata tri menunjukkan ada tiga beban, yaitu penyakit menular yang dulu sudah berhasil kita turunkan, sekarang marak lagi. Seperti apa? Misalnya TBC malaria. Itu sudah sempat hilang. Bahkan hilangnya malaria, kita jadikan menjadi hari peringatan kesehatan nasional Indonesia. HKN. Kemudian, yang kedua, penyakit-penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, pebuluh darah, stroke, cancer, itu dulu sangat amat jarang kita dengar. Kalau kita dengar orang dulu stroke, kita akan bilang, oh, pasti dia itu pensiunan. Dalam bahasa dulu itu disebut sebagai apa namanya itu, penyakit yang terjadi setelah orang itu nggak kerja lagi. Post power syndrome. Pasti gitu tuh korelasinya. Stroke, post power syndrome. Eh, sekarang menurut data terkini, itu sudah bisa terjadi pada umur 15 tahun. Umur muda udah bisa stroke. Nah, artinya apa? Bertambah lagi masalah kita di penyakit tidak menular. Hal yang lain apalagi? Penyakit baru, new emerging, emerging yang baru muncul. Nggak ada di Indonesia dulu. Contohnya apa? HIV AIDS. Sekarang apa? Semua berita media cerita HIV AIDS sekarang di Indonesia. Dia masuk tahun 68, dalam tempo tidak sampai 60 tahun, 50 tahun plus, sekarang meledak di semua provinsi di seluruh Indonesia. Pertama terjadi tahun 68, kasus kematian pertama terjadi tahun 78. Coba bayangkan, cepat sekali. Nah, apalagi yang termasuk re-emerging. Ya ini, coronavirus 619, COVID. COVID saja sudah masuk Indonesia tahun 20, persisnya 11 Maret tahun 2020 ketika Pak Presiden kita Jokowi menginformasikan adanya dua kasus COVID di Indonesia. 11 Maret pada waktu itu, ya. Dan kemudian yang terjadi, sampai 1,8 juta orang terinfeksi, ada sekitar 200 ribuan yang apa namanya, yang meninggal tidak sampai segitu ya, yang meninggal sampai puluhan ribu orang. Dan termasuk para tenaga kesehatan mencapai hampir seribu orang. Coba galaknya. Dan selama dia di Indonesia, penyakit itu sudah bermutasi. bermutasi dari COVID-19 menjadi alpha, beta, delta, kan begitu ya, mikron, macam-macam. Sudah 5 kali dia bermutasi. Artinya apa? Dia punya daya tahan hebat. Karena itu penyakit itu cerdas dia untuk bisa bertahan. Karenanya bagaimana tantangan Bung Wili triple burden diisi sini harus diimbangi dengan kecerdasan manusia Indonesia. kecerdasan manusia Indonesia supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang menjadi beban bagi diri sendiri atau juga beban bagi negara. Bagi negara. That's the point. Dan semakin seru diskusi kita pada malam hari ini. Dan Anda jangan mana-mana karena kita kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras. Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM The Spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas membuka wawasan menginspirasi dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO Direktur Manager Profesional dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar dan Manado menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial streaming podcast YouTube Instagram Facebook dan Twitter meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal dipercaya dan dipilih konsumen cerdas dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional jaringan yang luas serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia kembali Anda simak sehat selaras untuk Indonesia yang lebih baik terima kasih Anda masih bersama kami dalam sehat selaras dan kita membahas tentang bagaimana antisipasi kita terhadap triple burden disease di sesi kedua ini tadi dokter sudah menjelaskan berbagai macam beban penyakit yang menjadi beban diri kita sendiri ya kalau sudah terkena penyakit ini sangat menjadi beban ya bagi kehidupan dan juga menjadi beban untuk tadi pemerintah ya ada bisa disebutkan seperti TBC malaria bahkan ada penyakit yang tidak menular pun masuk ya dokter seperti jantung diabetes juga kemudian yang terakhir adalah coronavirus nah dokter bagaimana kita sebagai pribadi yang cerdas agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit ini sehingga hidup kita lebih ringan gitu dok mungkin tidak terkena penyakit ini kan satu anugrah ya dok ya mungkin satu hal yang cukup membuat kita tenang gitu dalam hidup silahkan dokter ya jadi benar sekali yang disampaikan Bung Wili ya saya pikir itu juga pertanyaan dari para pendengar kita ya bagaimana kita bisa terlepas dari ancaman berbagai macam penyakit jadi saat ini Indonesia sebagaimana Bapak Wakil Presiden kita Pak Mahrum Amin pada peringatan hari tuberkulose ya hari tuberkulose tahun 2021 ya kita masih punya catatannya sudah mengingatkan ketika itu betapa Indonesia sedang ya dengan tanda kutip menghadapi tiga beban masalah kesehatan nah satu contoh misalnya ya seperti penyakit tuberkulose ini pelan-pelan berkembang sedikit rupa ya dia seharusnya itu terjadi pada komunitas yang air bersihnya sangat kurang kemudian sanitasinya buruk kemudian pola makannya jelek sumber kualitas gizinya terbatas ya maka dia berkembang di situ begitu satu orang kena dalam satu rumah maka akan menular ke dalam rumah itu selesai dari dalam rumah itu menyeberang ke rumah yang lain jadi itu sangat menakutkan pada zamannya tapi dengan gerakan eliminasi TPC pada tahun-tahun 70 80 90 ini berhasil kita turunkan dengan sangat cepat nah tinggal lagi kan generasi yang dulu pernah mengalami dan belajar dari pengalaman buruk itu sudah relatif pensiun sekarang muncul generasi baru yang terpapal terpapar oleh utamanya asap rokok ini kan kita terkena zaman asap rokok ini maksud menyalahkan rokok tapi asap rokoknya yang kita permasalahkan mau merokok di mana monggo itu hak pribadi masing-masing tapi tahu diri harusnya di mana kan gitu ya nah tetapi asapnya harus kita jaga jangan sampai nyinggahi hidung orang yang tidak pernah merokok siapa itu istri kita anak kita keluarga kita salahkan mereka tidak merokok tapi asap rokok itu mengancam akibat tuberkulosenya itu 20 kali lipat dari orang yang merokok nah di Indonesia ini aneh tempat merokok paling ramai itu justru di restoran rumah makan sambil makan sambil ngisap kasihan tuh anaknya istrinya para kaum perempuan harusnya berkeberatan dong dengan situasi seperti itu tapi ternyata menurut penelitian rekan-rekan di Kementerian Kesehatan khususnya pada Direkturat Promosi Kesehatan itu menyebutkan tempat makan atau restoran atau kafe adalah tempat paling tinggi asap rokoknya di Indonesia oke terus apa ujungnya sekarang kita menjadi negara dengan penderita TBC nomor 2 terbanyak di dunia nomor 2 nomor 2 setelah India siapa di bawah kita Cina tapi tolong dibayangkan bahwa jumlah penduduk India dan Cina itu di atas 1M penduduk itu di bawah 300 juta gak sampai sepertiganya mereka tapi kok bisa kita yang terbanyak ayo mikir dong pasti ada apa-apanya nih maaf cakap aja mungkin ada ketidakcerdasan kita membaca situasi ini nah kira-kira seperti itulah harapan dari Bapak Presiden kita untuk memperhatikan kita terlepas dari beban yang sangat berat ini yang tentu ngefek kepada apa namanya APBN kita ya berapapun besok uang yang disediakan gak cukup karena kita terancam oleh penyakit yang kronis berjangka panjang gak sembuh-sembuh hanya naik turun tergantung seperti apa kita menjaga diri kita jadi poinnya yang disampaikan Bung Willi itu adalah seperti apa persiapan kita menghadapi situasi begini adalah tingkatkan kecerdasan kita untuk menjadikan diri kita itu sebagai investasi jadi kesehatan itu investasi kita gak bisa kemana-mana tanpa sehat coba begitu kita di bandara ada alat monitor di sana Bung Willi ya tanpa kita sadari itu kawan-kawan dari kantor kesehatan pelabuhan yang berkantor di bandar udara itu dia punya alat scan scanner yang bisa membaca suhu tubuh setiap orang itu kalau suhu tubuh kita itu sedang depam itu kelihatan di dalam gambar monitor itu tubuh kita itu merah merah nanti kita akan diambil dari lingkungan orang-orang itu dan diperiksa oleh poliklinik KKP kita nah akan dideteksi ini ada apa kok seperti ini kondisinya jadi gak bisa leluasa kita kemana-mana dan tahu diri dong kalau kita sedang sakit ya jangan kemana-mana artinya terbataslah gerak kita kalau kita tidak sehat sehat itu adalah investasi seperti kita melakukan investasi percuma kalau kita mungkin jabatannya baik kemudian keuangannya juga sangat baik tapi kita tidak memiliki kesehatan seperti tidak ada apa-apa ya dok apa yang kita miliki kalau kita gak sehat ya dok betul sekali seperti tidak ada apa-apa padahal ada apa-apa kan gitu baik tadi dokter juga membahas soal perilaku perilaku ini erat kaitannya juga dengan triple burden disease nah perilaku-perilaku apa sih dok yang bisa kita minimalisir ya misalnya hal-hal yang kurang baik yang menjadi kebiasaan yang akhirnya membuat tadi menjadi penyakit nanti ke depannya tadi dokter sudah sounding satu ya merokok baik yang perokok atau juga pasif itu salah satu beban ke depannya nah ini apa lagi dok perilakunya tentu banyak ya tentu banyak yang berpengaruh kepada kesehatan kita kita paling tidak lebih dulu kita paham bahwa hidup kita itu diantara dua pilihan yang kita sebut-sebut tadi ya Bung Willi berada di kalau kita buat sebuah apa namanya gambar di hadapan kita itu ada penjuru ke kiri penjuru ke kanan katakanlah kalau ke kiri itu apa namanya menuju arah sakit dan mati sedangkan ke kanan itu menuju arah sehat dan tangguh gitu ya nah sekarang kita ada di mana ini diantara dua penjuru ini karena sebenarnya antara sakit dan apa namanya sehat itu itu adalah sebuah garis panjang dia bukan garis yang terputus dia merupakan suatu kontinium ketersambungan ya antara sakit dan sehat atau illness illness wellness kontinium nah dalam kerangka itu kita ada di mana ini apakah kita di kelompok orang yang tidak butuh obat atau orang yang butuh obat-obatan nah disini dia pilihan hidup kita itu tentu jangan coba kita memilih ke kiri karena kita beli obatnya aja udah gak mampu kita ya kan kita perlu gizi ketika kita sedang sakit kita mau pilih mana beli makanan atau beli obat kan dilema banget itu ya kan dilema ketika makan obat cuma sembuh tapi kualitas badan tidak ikut membaik nah kalau kita pilih di kanan kita malah menjadi orang hemat kita cuma pilih makanan bergizi cukup coba hebat bener kan orang sehat itu hemat orang sakit itu ya menyakitkan tambah susah hidupnya begitu ya tapi kalau orang sehat dia akan lebih sehat jadi itu adalah kebiasaan atau pola pikir yang perlu kita bangun ya paradigma yang perlu ada dalam cara berpikir kita bahwa hidup itu sepanjang hidup kita adalah memilih dan memutuskan bukan menikmati enak-enaan bukan ya tetapi memilih dan memutuskan termasuk memilih yang enak tadi jangan mendahulukan yang enak-enaan tadi tidak semuanya itu dalam kerangka kecerdasannya manusia untuk memilih dan menjalankan nah oleh karena itu ini adalah bukan pekerjaan sulit ketika dia menjadi paradigma tapi kalau tidak menjadi paradigma tidak menjadi sebuah pandangan hidup bagi seseorang maka jangan heran Bung Lili kalau hari ini dalam data yang saya miliki di sini bahwa menurut riset kesehatan dasar tahun 2013 yang diterbitkan oleh Komentar Kesehatan itu jumlah penduduk Indonesia yang badannya berlebihan di atas berat badan normal itu sudah sekitar angka 110 sampai 120 juta orang orang Indonesia kelebihan berat badan nah anehnya anehnya katanya orang miskin mohon maaf ya katakan orang yang kurang berkemampuan secara ekonomi otomatis kurang kemampuan membeli bahan bergizi itu diperhitungkan hanya sekitar 9 sampai 11 persen ya gak bisa beli apa-apa tapi kalau 11 persen dari 277 juta itu kan cuma sekitar angka di bawah 7 juta betul kenapa orang yang gak bisa beli itu sekitar di bawah 7 juta atau di bawah 10 juta tapi orang dengan berat badan lebih itu ada 110 juta orang kelebihannya kok sampai 100 juta ini ada apa nah boleh kita katakan mereka-mereka ini boleh jadi gak punya paradigma sehat dalam pikirannya itulah tantangan kita bersama jadi ini smart FM ini sangat berkontribusi nih Bum Willi untuk menyehatkan masyarakat kita pasti sangat beruntung bangsa ini kalau media-media banyak berbicara tentang masalah kesehatan seperti ini menanamkan paradigma sehat dalam kehidupan kita baik semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini anda jangan kemana-mana ya karena masih ada sesi selanjutnya tetaplah dalam sehat selaras tetaplah bersama sehat selaras mind, body, soul and spiritual smart FM the spirit of Indonesia part of Kompas Gramedia radio network kami hadir bukan sekadar menghibur kami hadirkan berbagai program berkualitas membuka wawasan menginspirasi dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO direktur manager profesional dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar dan Manado menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial streaming podcast YouTube Instagram Facebook dan Twitter meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal dipercaya dan dipilih konsumen cerdas dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional jaringan yang luas serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Smart FM The Spirit of Indonesia Kembali Anda simak sehat selaras untuk Indonesia yang lebih baik terima kasih Anda masih bersama kami di malam hari ini dalam sehat selaras kita masih membahas tentang triple burden disease penyakit-penyakit yang menjadi beban bagi diri kita bahkan menjadi beban bagi negara tadi dokter sempat menyebutkan TBC bagaimana kita berperilaku ya dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari TBC tidak merokok atau menjauhi asat perokok yang ada di sekitar kita karena ini satu hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita artinya kalau ada yang merokok di sekitar kita kita bisa menjauh ini perilaku-perilaku yang bisa kita biasakan agar kita bisa hidup sehat tadi juga dokter sempat menyebut soal malaria kemudian penyakit yang tidak menular jantung diabetes sampai dengan HIV AIDS saya mau bahas sedikit dok soal HIV AIDS yang sekarang ini juga menjadi satu isu yang dibahas di media nasional dokter bisa ngasih pandangan terkait dengan meningkatnya HIV AIDS yang sekarang juga menjadi triple burden disease boleh di unmute dok untuk zoom jadi HIV AIDS ini sebenarnya sudah mulai dikenal di Indonesia begitu Bung Wili dan para penegar sekalian itu sejak tahun 1968 nah itu ini disebabkan oleh karena apa mulai terbukanya Indonesia dengan apa namanya era wisata ya zaman era wisata jadi sana sudah mulai muncul yang namanya Menteri Kepariwisataan nah udah mulai ada tuh ya kan kemudian Bali pun mulai dikembangkan tidak hanya menjadi pulau apa namanya bagi masyarakat turis ataupun lokal ingin mengenal lebih banyak budaya masyarakat Bali dan kehidupan keagaman Hindu di sana gitu ya lama-kelama berkembang transportasi udara pun makin hebat ditemukan pesawat-pesawat dengan berbadan lebar ya seperti jumbo 767 777 kemudian Airbus begitu ya mulai berkembang ini sehingga transportasi udara wisata itu makin berkembang nah Indonesia itu mulai terjadi tahun 68 tapi pada saat yang sama juga masuklah penyakit-penyakit dari luar gitu ya apa yang awalnya dulu HIPH ini menurut ceritanya itu berkembang pada jenis hewan kerah kemudian dia berpindah hostnya kepada manusia dan kemudian dari manusia berkembang diantara sesama manusia apa yang terjadi ini adalah berasal dari proses masuknya virus HIP itu HIP virus yang menurunkan kekebalan manusia ya itu terjadi dari hubungan seksual sejenis khususnya diantara pria ya kan diantara pria mungkin karena hubungan itu terjadi pada tempat yang paling kotor pada tubuh manusia ini ya menggunakan saluran yang paling kotor sehingga akibat penetrasi dan hubungan tadi itu terjadi perlukaan iritasi pada kulit dan dari akibat iritasi kulit luka di kulit itu tadi kuman virus masuk ke dalam tubuh manusia bisa dibayangkan seperti apa kondisinya itu nah itu berkembang sedemikian rupa sehingga tahun 74-78 itu dilaporkan adanya kematian pertama akibat HIV jadi HIV itu human immunofirulensia jadi terjadinya virus penurunan kekebalan akibat virus pada tubuh manusia yang kemudian setelah 5 tahun 7 tahun 8 tahun atau 10 tahun itu bergeser menjadi AIDS jadi itu dua kata yang menyambung tetapi bukan dua kata yang terjadi bersamaan jadi HIV dulu baru naik kelas menjadi AIDS terjadi satu kondisi betul-betul hilang kekebalan dalam tubuh kita jadi penyakit apa aja masuk ke tubuh kita jadi penyakit apa nular ditularkan ke tubuh kita jadi maka tahun ke 15 tahun ke 20 itu tubuh kita itu seperti tumbuh jamur di mana-mana sakit paru-paru yang hebat badan yang kurus yang benar-benar sangat buruk kondisinya karena benar-benar tidak punya daya tahan sampai akhirnya tidak berani keluar dari rumah dan tidak berani memperlihatkan dirinya kepada orang lain itu terjadi pada tahun ke-15 sampai tahun ke-20 nah angka ini sekarang makin tinggi kenapa karena ternyata penularannya tidak lagi hanya melalui hubungan sejenis ya katakan homoseksual apa yang terjadi begini para pendengar sekalian ya para pelaku yang sudah kena HIV-AIDS ini yang kemudian dia tidak menyadari sudah kena dia berhubungan juga dengan siapa dengan kekasihnya bisa dengan istrinya bisa nah ini kan kena maka jangan heran kalau kemudian ditemukan adanya bayi terinfeksi HIV nah itu contoh yang lain lagi dia tidak sadar dia memberikan sumbangan darah donor ya proses donornya karena dibutuhkan mendadak untuk temannya ya karena kecelakaan lalu lintas misalnya langsung diambil darahnya langsung dipindahkan ditransfusikan kepada temannya eh temannya yang tadinya orang bersih gak punya virus HIV sekarang dalam darahnya ada virus nah kena lagi dia sudah dua apalagi oh sekarang sedang marah nih anu narkoba jenis apa jenis suntik nah suntiknya itu bukan suntik baru seperti yang dilakukan di praktek dokter setelah satu suntik sudah diangkan gitu ya disposable kemudian ini saling memberi diantara temannya lah kalau mereka ada 10 orang dengan satu suntik yang sama satu orang HIV sudah bisa menular kepada 9 temannya yang tidak tahu menahu nah di Indonesia ini belum ada tradisi ngaku HIV beda dengan di negeri sana dia begitu dia tahu HIV ya dia ambil resiko ini kan karena perbuatan saya dia beritahu kepada halaya saya HIV jadi istilahnya orang yang mau bergaul kepada dia adalah orang yang sudah tahu resiko kira-kira gitu kalau kita kan tidak diam-diam nular ke sana kemari makanya jangan heran sekarang ada korelasi peningkatan penangkapan narkoba oleh polisi peningkatan pertambahan jumlah orang yang teler karena narkoba di sisi lain menunjukkan adanya peningkatan HIV AIDS atau kalau dibalik meningkatnya HIV AIDS pasti diikuti dengan banyaknya ditemukan penangkapan narkoba nah ini ketemu dia sekarang itu baru satu sisi kita tadi cerita transfusi darah anak yang lahir dari ibu sehat belum belum terungkap nanti gak tahu nih gimana angka hasil riset kita tentang hal ini Bung Willy dan para pendengar ya tapi harapan kita jadilah orang yang hati-hati dan menjadikan kesehatan sebagai investasi diri paradigma sehat yang terus ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan HIV AIDS ini juga mengancam jika perilaku seks kita tidak sehat kemudian juga menggunakan narkoba itu juga kaitannya dengan perilaku akhirnya bisa terkena HIV AIDS makanya itu dihindari termasuk juga tadi di sesi awal kita membahas soal PBC yang kaitannya juga dengan perilaku merokok jadi sebetulnya memang kesehatan ini memang tergantung banget ya dok terutama dengan perilaku kita sehari-hari ya dok betul perilaku kita pengetahuan kita kesadaran kita komitmen kita disiplin kita dan rasa cinta kita kepada diri rasa cinta kita terhadap diri nah rasa cinta kita terhadap diri juga bisa kita wujudkan dengan memilih makan-makanan sehat karena triple ini juga salah satunya adalah penyakit jantung ya yang menjadi benegara juga tentunya memiliki resiko kematian yang cukup tinggi nanti seperti apa pembahasan lebih mendalamnya semuanya Anda jangan kemana-mana tetaplah bersama kami dalam Sehat Selaras Tetaplah bersama Sehat Selaras Mind, Body, Soul and Spiritual Smart FM The Spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur Kami hadirkan berbagai program berkualitas membuka wawasan menginspirasi dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO Direktur Manager Profesional dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar dan Manado menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial streaming podcast YouTube Instagram Facebook dan Twitter meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal dipercaya dan dipilih konsumen cerdas dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional jaringan yang luas serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia kembali Anda simak sehat selaras untuk Indonesia yang lebih baik Anda masih bersama kami dalam sehat selaras dan kita masih membahas tentang triple burden disease di malam hari ini semakin menarik perbincangan kita dan banyak ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Dr. Abidin pada malam hari ini agar kita melakukan perilaku yang sehat setiap harinya mulai dari menghindari asap rokok yang merokok bisa berhenti merokok sekarang juga karena ratanya juga dengan TBC kemudian perilaku seks yang sehat itu juga penting dan menghindari narkoba karena penularan HIV-AIDS juga cukup tinggi seperti yang tadi Dr. Abidin sampaikan nah perilaku sehat juga bisa kita wujudkan dengan memilih makanan yang tepat dan sehat karena ini bisa membuat tubuh kita terhindar dari penyakit jantung bahkan diabetes stroke dan lain sebagainya gimana pandangannya Dr. Abidin ya terima kasih Bung Willy dan kawan-kawan para pendengar yang tercinta saya mengingat kembali kepada transisi epidemiologi artinya pergeseran perubahan penyakit dalam kebetulan data itu sampai tahun 2018 dari tahun 90 sampai 18 jadi hampir 30 tahun dalam 30 tahun itu ada 3 persoalan besar yang berubah luar biasa yang pertama penyakit stroke yang tadinya berada pada urutan ke kelima ya pada tahun 90 ke bawah itu setelah mendekati tahun 2020 itu menjadi nomor 1 di Indonesia artinya naik sampai 95% bayangkan hampir 2 kali ya peningkatannya itu yang kedua dari era tahun 90 ke tahun 2020 itu yang meningkat tajam adalah yang namanya penyakit jantung yang namanya ischemic heart disease ya jadi ischemic itu dikarenakan apa adanya penyempitan pembuluh darah jantung kenapa ya karena pelemakan ya karena adanya obesitas yang hebat tadi itu sehingga pembuluh darah kita itu menyempit semua gitu tensinya jadi naik nah itu meningkat dari ranking ke-8 menjadi ranking ke-2 terbanyak pada tahun era tahun 20-an meningkat sebanyak lebih dari 120% barang jadi 2 kali lipat plus jadinya kemudian yang ketiga meningkat paling tajam itu diabetes pemilih dan para pendengar ya itu meningkat ujuk-ujuk dari nggak masuk di 10 ranking penyakit di era tahun 90 kebawah tiba-tiba di era tahun 20-an dia muncul menjadi urutan ketiga itu meningkat di atas 150% artinya ada 3 persoalan besar penyakit yang mengancam mengancam apa? mengancam produktivitas mengancam hari kerja terbaik mengancam pendapatan hidup bahkan mengancam kehidupan coba bayangkan dasarnya itu apa itu tadi? stroke stroke itu adalah satu kondisi kelumpuhan akibat gangguan syarab yang kurang pengaliran darah yang kedua penyakit serangan jantung isemik yang bisa berujung kematian dan yang ketiga diabetes penyakit jangka panjang yang melumpuhkan sistem fungsi-fungsi dalam tubuh kita dan menurunkan produktivitas kita jadi ada tiga persoalan besar yang harus benar-benar kita perhatikan akibat transisi epidemiologi jadi artinya dalam hidup kita ini ada yang berubah ada yang berubah termasuk bukan hanya kualitas itu yang lebih cepat itu adalah destruktifnya proses pemburukannya itu yang lebih cepat pertanyaan besar yang harus ada pada para kita pendengar-pendengar setiap Smart FM ini adalah ada apa dengan diri saya seperti apa pola hidup saya seperti apa gaya hidup saya seperti apa cara saya hidup apakah cara saya hidup ini sudah benar sudah benar tadi Bung Wily ada mengatakan cara memilih makanan ayo coba ingat kita mau ngasih kucing aja milih-milih gak asal-asal apa yang ada di meja kita lempar ke bawah kita pilih kalau kita mau kasih daging kita kita suwir dulu kasih kalau mau kasih ikan suwir dulu gak kasih duri artinya apa itu sebenarnya pada dasarnya kita sebagai manusia tahu membedakan mana yang baik tapi ketika kita tidak mau menjalankan apa yang kita tahu maka otomatis akan terjadi hal-hal yang tidak terduga yang tidak kita tahu nah itu kan bahaya kan begitu Bung Wily baik ya kita bisa memilih makanan yang lebih sehat memang kadang-kadang mengatakan itu mudah tapi kita harus mencobanya ya dok kalau kita tidak mencobanya dan melakukannya atau melatihnya untuk memilih makanan sehat akhirnya kita jadi kebiasaan memilih makan-makanan yang mungkin lemaknya tinggi kemudian minyaknya banyak gitu ya apalagi di Indonesia itu kan itu dikenal semua makanan ini banyak yang digoreng nah ini gimana mendapatnya dok supaya manusia itu menanamkan pikiran di pikirannya itu bahwa makanan yang kita pilih itu sehat gitu dok jadi kalau kita kembali kepada transisi epidemiologi tadi itu kita mulai paham bahwa memang sejak era 90 itu proses pembangunan yang begitu hebat pada era sebelumnya dengan model pembangunan 5 tahunan sehingga dalam tempo cepat pemerhatan pembangunan secara nasional itu berkembang di seluruh Indonesia diikuti dengan urbanisasi orang-orang dari desa itu rami-rami ke kota saya dapat informasi kemarin misalnya contohnya begini Bung Willy itu kota Jakarta sebagai satu contoh model itu jumlah penduduk urbannya ya dari rural pindah dari desa pindah ke kota urbanisasi itu sudah mencapai 57% isi kota Jakarta itu ya orang yang pernah datang dari desa jadi bukan hanya orang kota yang tinggal di kota saja hampir sama dengan kota-kota lain juga diisi oleh orang dari desa ya kemudian diperhitungkan dalam 20 tahun mendatang ini menjadi 70% artinya ada apa ada terjadi gerakan manusia dari desa ke kota desa mulai ditinggalkan orang hidup di kota pada saat yang sama pola hidup pun berubah ketika mereka tiba di kota dia lihat di kiri-kanan mau nanam sayur kok gak ada tempatnya ya kan gitu mau beternak ayam kok gak ada tempatnya ya ayam-ayamnya hilang ya dok ya nah itu atau ayamnya malah hilang gitu ya kan dulu di desa itu dia cuma jalan ke rumah ke kiri ke kanan udah dapat ikan lili dapet kan gitu sayur kangkung sayur singkong udah dapat mau apa lagi bisa ada ayam eh ada telurnya juga semua sudah ada hari ini begitu kita buka pintu depan jendela di samping kiri kan gak ada apa-apa ya kan terakhir awalnya kita membeli ya membeli kalau membeli itu kita bisa memilih Bum Willy ya kita bisa pilih ini atau itu dan kita memilih pakai mata memberi keputusan tentang apa yang kita pilih berdasarkan risiko yang terendah baik risiko kualitas maupun risiko biaya artinya apa kita cari yang terbaik dengan harga yang terjangkau kan gitu tapi sekarang ada pilihan ketiga melalui apa apa namanya itu COD apa namanya itu pakai handphone online online ya kalau online kan yang kita baca cuma huruf kita gak pernah lihat barangnya kita tidak tahu bagaimana proses masaknya kita tidak tahu apa bahannya kan gitu tiba-tiba tetet dari depan rumah pak paket sudah sampai coba begitu paket sampai gak dilihat lagi ini cara masaknya gimana kan makan langsung makan coba jadi terjadi transisi pola makan yang begitu hebat dan kita harus mengikuti dengan apa keseimbangan kita tidak kita tidak melarang itu itulah modernisasi ya tapi standar hidup baik itu harus tetap kita jaga apa itu bahwa apa yang kita makan itu ada kandungan-kandungan bahan kimia yang sebenarnya tidak baik untuk kita makan maka kita seimbangkan dengan apa siapkan berbagai macam bahan antioksidan yang bisa menetralisir segala yang tidak baik dari yang kita makan apa itu cukupkan makan sayur kita siapkan di rumah kan gitu cukupkan buah dengan tiga macam tiga macam bung willy ya jangan satu jenis saja katanya yang terbaik itu kita makan tiga macam buah setiap kita makan gitu ya jadi itu akan menggenapkan antioksidan yang ada dalam tubuh kita sehingga kita menjadi memiliki daya tahan terhadap pengaruh makanan tadi itu jadi hidup itu bukan hanya makan hidup itu adalah cara cerdas untuk menjadi orang hebat itu dia baik cara cerdas untuk kita menjadi orang hebat kalau kita sehat akhirnya juga kita bisa lebih produktif keluarga juga bisa bahagia bisa dibayangkan kalau kita sedang sakit mungkin aduh heboh satu rumah ya kan heboh satu rumah heboh satu grup WA sekarang ya kan satu grup WA tapi di grup WA kan cuma ngomongnya semoga lekas sembuh ya semoga lekas sembuh cuma omongan aja enggak juga kita lihat Bung Willy dulu waktu kita datang melihat orang sakit semoga sembuh ada feedback dalam diri kita oh ini pasti karena begini karena begitu kenapa karena kita tanya dia kenapa kamu bisa sakit kira-kira karena apa kita bertanya itu untuk mengambil manfaat kan begitu ya tapi kalau di grup WA kita tanya kenapa sih kamu sakit kenapa kamu kena serangan jantung enggak sopan dong kalau di grup WA nanya begitu ujungnya cuma tinggal semoga lekas sembuh cuma begitu jadi tidak ada pembelajaran kecuali bagi mereka yang mau menjadikan setiap peristiwa sebagai sebuah pelajaran tapi berapa orang itu ya baik semoga apa yang disampaikan dokter juga menjadi pembelajaran untuk kita semua di malam hari ini untuk memiliki paradigma sehat dalam kehidupan kita sehari-hari dokter sebelum kita closing triple burden di sini juga menjadi satu beban negara artinya anggaran negara itu cukup besar digunakan sangat besar dokter bisa ngasih pandangan sedikit jadi para pecinta Smart FM khususnya dalam grup isu sehat selaras mari kita sama-sama mengatasi masalah yang secara nyata ditunjukkan adanya peningkatan yang tajam kondisi pemburukan kualitas kesehatan kita dikarenakan faktor lingkungan yang berubah dikarenakan faktor sumber daya alam yang berubah dikarenakan faktor iklim yang berubah sekarang global warming terjadi kemudian percobaan-percobaan nuklir di berbagai negara sedang marah nggak tahu ini apalagi marah-marahan atau sedang apa tapi yang pasti manusia ini bisa berubah menjadi beringas Bung William ketika sumber alam sumber daya sumber makanannya menurun itu negara akan ekspansi keluar akan melakukan sebuah upaya penjajahan ini dunia tidak akan pernah diam karena itu kita yang harus makin cerdas menghadapi situasi untuk bisa bertahan hidup baik Indonesia sekarang punya umur harapan hidup sekitar 72 tahun pertanyaannya adalah bisakah saya sampai di umur itu kenapa 72 tahun karena kita sudah memperbaiki sistem pelayanan kesehatan kita dari bawah sehingga setiap orang yang lahir itu diperhitungkan akan bertahan hidupnya 72 tahun tetapi kita juga harus jujur kepada kenyataan kalau kita pergi mengantarkan teman ke pemakaman lihat-lihat batu nisannya ya kok rata-rata umurnya 50-60 ya kok gitu ya ini kan pertanyaan besar gitu ya pertanyaan besar ada apa ya kok kawan-kawan banyak yang gak sampai di angka 70 gimana ini ya ada apa ya kan gitu ya tentu semuanya katanya Allah yang mahatau ya tetapi Allah juga berikan ilmu pengetahuan kepada kita untuk bisa bertahan hidup dan sehat dan itu adalah apa namanya taruhan terbaik kita sebagai orang yang menerima rasa syukur dari Tuhan yang menciptakan kita caranya jaga kesehatan dimulai dari mana pola makan pola hidup gaya hidup ini gak mahal gak mahal jadi keadilannya Tuhan yang mahu kuasa itu bukan menempatkan kesehatan itu sebagai barang mahal tidak kesehatan itu konteksnya bukan harga tapi kebiasaan yang selalu dikatakan Bung Willik orang-orang dengan kebiasaan baik dia akan menjadi orang yang tidak hanya sehat tapi juga kaya kaya apa kaya apa namanya kaya pemikiran kaya pergaulan kaya ibadah dan sebagainya baik luar biasa apa yang disampaikan dokter Abidin pada malam hari ini ya betul setuju ya sehat itu kalau kita memilih makanan makanan sehat itu tidak mahal yang mahal itu makan makanan yang gak sehat justru ya makanan yang berlemak gitu ya yang daging itu mahal itu mahal alkohol juga mahal wah mahal alkohol ada yang jutaan loh sebotol kalau air putih bisa didapatkan secara gerak padahal itu yang menyehatkan ya setuju dokter dokter terima kasih banyak atas waktunya semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi kita untuk selalu hidup sehat dan menanamkan paradigma sehat semuanya Anda yang terlewatkan bisa menyaksikan kembali di youtube channel Smart FM Anda ketik saja sehat selaras dokter Abidin terima kasih banyak selamat terima kasih salam sehat untuk semua dan semuanya demikian sehat selaras saya William Darmawan mengucapkan terima kasih salam sehat salam sehat baru saja Anda simak sehat selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik mind body soul and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia terima kasih sampai jumpa dan salam sehat selaras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati